hai assalamualaikum selamat datang di youtube channel aku QKitchen di video kali ini aku akan share ide jualan make green tea brownie bites makanan ini masih jarang yang jual jadi buat teman-teman yang mau coba dan mau tau gimana cara bikinnya tonton terus video ini sampai dengan selesai oke pertama aku akan tim 50 gram butter bersamaan dengan 40 ml minyak sayur dan 150 gram coklat batang green tea yang sudah dicincang sebelumnya kita tim sampai butter dan coklatnya itu meleleh setelah itu angkat dan sisihkan di sebuah wadah aku masukkan 2 butir telur tambahkan dengan 100 gram gula halus kalau teman-teman gak ada gula halus boleh pakai gula pasir tapi gula pasirnya di blender dulu ya ini kita aduk hanya menggunakan whisk sampai gulanya larut tidak perlu sampai mengembang cukup sampai gulanya benar-benar larut supaya lapisan cia ini di atasnya bisa keluar setelah itu masukkan campuran coklat, minyak, dan butter yang sudah kita tim tadi lalu kita aduk rata kalau sudah tercampur rata sambil di ayak kita masukkan 110 gram tepung terigu dan 25 gram bubuk green tea lalu aduk lagi sampai rata ini aku ratakan lagi menggunakan spatula kalau sudah benar-benar tercampur rata kita tuang ke dalam loyang loyangnya ini ukuran 20 x 20 cm ratakan adonannya kita oven di suhu 170 derajat selama 20 sampai dengan 25 menit jangan lupa ovennya harus dipanaskan terlebih dahulu browniesnya sudah matang kita diamkan dulu sampai dingin baru nanti dikeluarkan dari loyang oke ini browniesnya tadi sudah aku belah dua dan sekarang setiap bagiannya aku akan belah dua lagi lalu setiap bagiannya lagi harusnya kayaknya dibagi dua saja tapi ini aku malah bagi tiga jadi potongannya itu kekecilan dan kalau potongannya kecil itu rizkan bubuk ya jadi setelah dibagi empat teman-teman bagi dua aja atau potong aja sesuai selera tapi jangan terlalu kecil selamat menikmati untuk cupnya teman-teman bisa pakai cup apa saja kalau aku ini pakai paper bowl ukuran 360 ml untuk siraman susunya aku pakai susu full cream aja aku pakai botol ini ukuran 100 ml tapi lebih bagus lagi ukurannya di atas 100 ml sedikit ya biar lebih banyak ini aku cobain dulu browniesnya yang tanpa siraman susu ini green tea-nya keciumnya wangi banget dan rasanya juga ada sedikit pahit-pahit dari green tea lalu teksturnya itu sedikit chewy dan sekarang aku cobain disiram susu rasanya lebih enak lagi browniesnya jadi lebih lembek dan lembut karena aku pakainya susu full cream jadi rasanya itu tidak manis ya tapi kalau teman-teman mau susunya lebih manis lagi susu full creamnya boleh dicampur dengan susu kental manis oke segitu dulu aja video dari aku terima kasih banyak sudah menonton video ini sampai ketemu di video selanjutnya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati